Sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di kota Bontang, melalui program Community Development, Badakal Inji menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas guru. Bekerja sama dengan LT Surabaya, pelatihan ditujukan untuk para guru yang berada di pesisir kota Bontang sebagai daerah yang terisolir. Pelatihan pengembangan kapasitas guru pesisir yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Januari 2018 ini merupakan pelatihan tahap kedua, di mana pelatihan diselenggarakan Badakal Inji sebanyak empat tahap. Tahap pertama ialah pembelajaran tematik dan fun learning, tahap kedua ialah literasi bagi pembelajar muda, tahap ketiga ialah strategi pembelajaran IPA, IPS, matematika dan bahasa, serta tahap terakhir ialah school visit. Pada tahap kedua ini, para guru pesisir mendapatkan materi mengenai tematik terintegratif serta literasi lintas kurikulum. Para guru pesisir diharapkan dapat lebih terampil mengajar dalam kurikulum 2013. Yang kami tekankan adalah bagaimana mereka mengintegrasikan pembelajaran untuk tematik integratif untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Fokus pada pelatihan tahap 2 ini adalah mengintegrasikan bahasa Indonesia dan IPS. Nah, kalau untuk kelas 1, 2, 3 karena belum ada mata pelajaran IPS, maka bahasa Indonesia diintegrasikan dengan map lain. Harapannya dengan peer teaching ini dan masukan dari kami, para guru akan lebih mahir juga mengajar secara tematik terintegratif, lebih terampil mengajarkan literasi pada siswa, dan juga menanamkan nilai-nilai afektif yang juga merupakan fokus dari kurikulum 2013. Sehingga nantinya harapan kami di tahun ajaran baru atau semester baru ke depan ini, para guru peserta sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sebagai bagian dari program Community Development pada KLNG bidang capacity building, pelatihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan kemampuan para guru dalam mendidik siswa-siswinya. Pelatihan diikuti sebanyak 33 tenaga pengajar yang berada di wilayah pesisir kota Bontang, diantaranya dari Lok Tunggul, Selangan, Melahing, Tihi-Tihi, Telukadere, Gusung, dan Nyerakat Kiri. Pelatihan pun disambut positif oleh para guru pesisir. Kalau menurut saya, pelatihan yang adakan sekarang ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya guru-guru yang ada di pesisir, karena pelatihan ini dapat memberi wawasan kepada kami dalam rangka utamanya pembuatan RPP. RPP itu merupakan salah satu pedoman yang sangat penting bagi kami dalam mengajar. Karena siswa akan dibawa kemana, itu tergantung kepada gurunya dengan RPP-nya. Ya, menurut saya, kami sangat bersyukur ya dengan diadakannya pelatihan ini. Di samping bisa menambah wawasan kami sebagai guru, itu juga bisa kami terapkan di lapangan pada saat kami nanti mengajar. Terus terang ini sudah yang kedua kalinya di tempat ini diadakan. Kami sangat berterima kasih kepada PT Bada telah menyelenggarakan acara ini untuk guru-guru pesisir, terutama untuk guru-guru Laskar pesisir. Terima kasih atas dukungannya kepada guru-guru pesisir.